Seorang pengelana bernama Christopher McCandles pernah berkata, Kebahagiaan hanya menjadi nyata ketika dibagi. Kalimatnya membuatku merenung. Apalah arti sebuah perjalanan, jika yang dipuaskan hanya diri sendiri. Berdasarkan pemikiran tersebut, aku dibantu oleh orang-orang baik hendak bergerak ke sudut-sudut negeri untuk berbagi kebahagiaan. Kawan, akan menyenangkan sekali jika engkau turut menyaksikan suka dan dukanya. Sapa Negeri Sebenarnya aku tuh suka jalan-jalan basic-nya. Nah, tapi aku pikir setiap jalan-jalan ngejerakah sih? Kok gak pernah ada abis-abisnya? Kepuasankah? Atau tentang senang-senangnya untuk diri aku sendiri aja dibagikan di sosial media? Terus, mikir nih, harus ngapain ya? Supaya jalan-jalan aku tuh beda. Akhirnya, tercatos lah pemikiran. Ingin nih rasanya jalan-jalan sambil berbagi gitu. Aku ingin meninggalkan jejak untuk orang-orang sekitar yang aku temui. Untuk diriku juga. Dan bermanfaat gitu. Untuk orang-orang itu tersendiri. Melalui Sapa Negeri ini, aku berencana mengunjungi setiap desa, tempat, sekolahan dan membagikan kebahagiaan dan banyak kegiatan yang akan aku lakukan sembari belajar, bermain bersama anak-anak desa, berkenalan dengan orang-orang baru, meninggalkan jejak yang bermanfaat. Persiapannya, pertama-tama kita meeting dulu di Eger sama tim Atap Negeri juga dengan Bung Firsa dan Mas Arsal sama Vega dan satu lagi ada Lisna di situ kehormatan banget gitu langsung di ACC dan itu tuh bikin aku yang menjalankannya semangat dan lumayan kaget, cukup kaget. Aduh, pilih yang mana? Gara-gara di ACC-nya lebih cepat jadi untuk perjalanan pertama ini kita ikut Atap sesudah meeting punya suatu kesempatan untuk main ke pabrik Eger dan lihat prosesnya dari mulai produksi terus pengiriman semuanya melihat gudangnya langsung sampai mesin-mesinnya, pegawainya dan suatu kehormatan banget dianterin sama petinggi-petinggi Eger setiap divisinya. Mulai dari awal sampai akhir ya itu prosesnya kapannya ada 286 karir lebih banyak lagi sampai berapa ratus 500 proses dari tahapannya dari awal sampai sekarang ini diproduksi yang aku lihat adalah kualitas dari Eger Adventure ini gak main-main nih dari bahan-bahannya dari mesin-mesinnya sampai teferdianya pun tengah-ten banget mereka tepun dari hal-hal detail pokoknya kualitinya good sih disitu langsung prepare menuju berangkat ke balikpapan kita fly ada cerita menarik apes ya tadi beberapa jam saat di rumah aku ada tragedi di rumah yang menyebabkan untuk pakai sendal itu pada warna untuk deket-deket ini karena lukanya masih basah jadi gak bisa pakai sepatu kita terbang dari Jakarta menuju balikpapan sekitar 2 jam penerbangan karena check-innya masih jam 8 pagi dan kita terlalu pagi datanya ini baru jam 4 pagi jadi harus menunggu sambil tidur nyari tempat yang sepi jadi kalau bangun gak malu selamat menikmati lalu sampai di balikpapan dijemput oleh bang akbar dan bang ali dan mereka berdua itu dari sangarta backpacker juga telah berbaik hati menjemput kita nah dari balikpapan ternyata menuju sangarta tuh cukup memakan waktu yang panjang gitu 7 sampai 8 jam walaupun awalnya memang lewat jalan tol itu jalan tol baru katanya balikpapan sama rinda nah dari sama rinda ini ke sangarta jalannya naik turun naik turun dan ini belum seberapa kayaknya dari situ dan kita sampai sangarta backpacker base campnya setengah malam sekitar jam 12 malam akhirnya sampai di sangarta backpacker kita akan tidur dulu disini ditemuin sama abang-abang yang tadi dan kawan-kawannya tadi untuk perjalanan sekitar 10 jam soalnya tadi tidur bangun-tidur bangun gitu terakhir sadarnya abis makan siang tadi yang telat terus dari situ menepi dulu ke minimarket terus menepi lagi terus bangun lagi tidur lagi dan jalurnya luar biasa sekarang mau ngobrol-ngobrol dulu bentar terus langsung tidur untuk merencanakan besok ikutin terus dan langsung disambut dengan suka cita dengan hangat sama bunda yang punya tempat sangarta backpacker sama kawan-kawan lainnya kita langsung disubuhi makanan cerita semuanya dan kita kasih tahu tujuan kita datang ke sangarta untuk apa kita cerita-cerita lalu istirahat nah keesokan paginya aku berangkat ke pasar sangat lama untuk belanja sarapan bersama ibu dan anaknya dan kawan-kawan lain katanya pasar disana kita harus nyebrang pakai perahu yang unik maka dari itu aku ingin ikut nah dari pasar kita sarapan bersama lanjut merencanakan kegiatan apa yang akan kita lakukan selama disana dan nantinya nah selama perjalanan kita di karangan akan ditemani oleh Bang Tio dan Bang Andi dari sangarta backpacker ya betul kan setelah kita merencanakan ternyata aku masih punya banyak waktu nih langsung berpikir ngapain ya daripada diem nah kebetulan masih banyak waktu menyempatkan untuk datang namanya privat kita kesana untuk melihat orang hutan dan bekantan aku trekking sekitar satu jam masuk hutan gitu dan selama jalan itu sayangnya gak nemu bekantan ataupun orang hutan mungkin lagi tidur siang atau apa tapi seneng banget nemu-nemu spesies yang baru aku lihat mulai dari binatang terus kayak ada buah gitu yang bisa dimakan seru banget menemukan banyak hal baru dari situ kita pulang lagi ke base camp dan ternyata malamnya malamnya ada acara nih di alun-alun sangatannya namanya Taman SPQ disana lagi ada acara tentang kesenian gitu dari anak-anak kampus dan SMA-nya aku diajak sama ibu kesana untuk menyaksikan tari dayak yang sudah dimodifikasi dan teaternya langsung aku kesana dan aku langsung menikmati malam itu di Taman SPQ dan kadang manusia lupa jika mimpinya dibalut dengan kesenakan akan berubah menjadi ambis yang menggerakkan dengan tema semaha binatang dari situ langsung pulang dan lanjut istirahat karena besok harus menuju desa Karangan yang akan menempuh waktu cukup lama Sampai jumpa